Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa sekalian Di kesempatan yang baik ini Kita ketemu lagi dan kita akan membahas Tentang sosok yang sangat terkenal Terutama Akhir-akhir ini ya Yaitu Haikal Hasan Atau sering disebut BAPI Nah kita lihat dulu Saya dapat dari situs mandia online ya Nama lengkapnya Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim Bin Ali bin Sheikh Ali bin Abdullah Baras Yaitu Beliau adalah sosok ya Publik yang dikenal publik Sebagai pendakwah jenaka Yang syarat dengan Logat Betawi Nah ini ya Lahir di Jakarta bertanggal 21 Oktober Tahun 68 Jakarta berarti ya Kita lihat dari Riwayat pendidikannya Haikal kecil menemu pendidikan Di sekolah dasar negeri Cawang 03 pagi Lepas dari pendidikan dasar Diterinya melanjutkan ke sekolah menengah pertama negeri SMP Negeri 20 Jakarta Dan sekolah menengah Menengah atas negeri 14 Jakarta SMA negeri 14 Jakarta Mbak Bi Haikal ya Mengaku Sewaktu masih kecil Dirinya kerap mendengarkan ceramah agama Melalui kaset Kaset-kaset ceramah tersebut Sengaja ia koleksi Dan disimpan Hingga kini Selain itu Dirinya juga Mengaji Al-Quran Dengan guru ngajinya Yaitu Ustadz Mukhtar Ya Saat mengajikan gurunya itu Ada sebuah pelajaran Yang membuatnya Bercita-cita Untuk menjadi pendakwah Saat besar kelak Nah jadi Sejak kecil memang sudah Bercita-cita menjadi pendakwah Tetapi Babi Haikal Hasan ini Nanti kita lihat Akan punya Keistimewaan Ya Akan punya keistimewaan Apa saja Nanti kita bahas Dia menganggap Begini Dia berkata Bahwa Ustadz Mukhtar Ngajarin saya Orang yang mencari dunia Nggak akan dapat akhirat Tapi orang yang mencari akhirat Langsung dapat dunia Beli kambing Dapat tali Beli tali Tidak bisa Mengharapkan kambing Ya Itu kata beliau Ya Akhirnya Beliau Yaitu Babi Haikal Memutuskan untuk Menggali ilmu agama Islam Lebih dalam Di sebuah perguruan tinggi Di Jeddah Atau Arab Saudi Namun karena tidak betah Yang memutuskan Untuk kembali Ke tanah air Dan melanjutkan pendidikan Di dalam negeri Yakni di Universitas Budi Luhur Lulus dengan gelar S1 Bidang teknik informatika Ya Di Universitas Budi Luhur Haikal muda Kembali melancong Keluar negeri Untuk mengejar Gelar S2 Yaitu Di WA University Di Perth Australia Di sana Ia kembali Menggali ilmu Di fakultas teknik informatika Lagi-lagi Tidak betah Dua negeri Pulang Setelah dua tahun Di Australia Dia pun memutuskan Untuk kembali Pulang Dan melanjutkan pendidikan Di Institut Teknologi Bandung Dan mendapat gelar S2 Di bidang teknik Perindustria Teknik industri Ya Jadi Itu S2 nya Haikal Hasan Sempat Mengajar Di sebuah perguruan tinggi Setelah itu Dia memutuskan Untuk kembali Mengejar pendidikan Ya ini di Fakultas Filsafat Matematika Universiti Teknologi Malaysia UTM Dan bekerja sebagai Konsultan sumber daya Manusia Di sebuah perusahaan Pertambangan Nah ini ya Dari segi pendidikan formal Ya pernah kejedah Sebentar terus pulang Sehingga kalau kita lihat Dari SD nya SMP nya Ya Kemudian SMA nya Kuliah S1 S2 nya Ya Kemudian mau S3 Tidak jadi Ya karena Tidak disebutkan Sini lulus S3 atau tidak Nah Nah disitu Kita lihat bahwa Itu beliau Kuliahnya Apatah sekolahnya Umum Pernah dijedah Tapi sebentar saja Ya Tidak betah Terus pulang Ya Nah karya dakwah Heikal Hasan Sudah dimulai Sejak tahun 80an Ya ini sebagai guru Ngaji kampung Di daerah tempat tinggalnya Dirinya aktif Memberikan ceramah-ceramah Agama yang Dengan gaya yang khas Ya ini Dialek betawi Yang kental Dengan kejenakaan Ya Maka nama Heikal Hasan ini Mencuat Yaitu ketika Aksi masa 212 Pada 2 Desember 2016 Kemarin Dirinya bersama Ratusan ulama Pemimpin Organisasi Masa Islam Membentuk sebuah Koalisi Nasional Untuk mengawal Fatwa MUI Ya Heikal juga Kerap tampil Sangar dalam Mengkritik Pemerintahan Lewat pebagian Mimber dakwah Tidak hanya Tidak hanya itu Dirinya juga Kerap Mencuitkan Pemikiran Fertisnya Lewat media Sosial Yaitu Lewat Twitter 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 Ya Twitter Dalam Kencah politik Ya ini Nesgi politik Tadi pendidikan Kemudian Kiprahnya Dalam Apa namanya Dakwah Kemudian Dalam Kencah politik Heikal juga Tercatat Sebagai salah satu Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Pasangan Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno Di Pilpres Kemarin Dalam Posisinya Tersebut Dirinya Kerap Memberikan Ceramah-ceramah Dalam agenda Safari Politik Capres Prabowo Di berbagai Daerah Nah ini Keistimewaannya Mbak B. Haikal Ini Walaupun Kita lihat Dari Segi pendidikan Formalnya Ini Rata-rata Itu adalah Exact semua Tidak ada Embel-embel Agamanya SD SMP Negeri SMA Teknik Informatika S1 Teknik Perindustrian Tapi beliau Ini Istimewa Banget Sering Diundang-undang Ceramah Dalam Masalah Agama Ini kan Menunjukkan Ya Allah Subhanallah Kalau Allah Sudah memberikan Suatu ilmu Kepada Seseorang Maka Ya sudah Walaupun Basicnya Memang Tidak ada Agamanya Agamanya Tapi Kalau Allah Sudah memberikan Ilmu Itu Pasti Dia Bisa Diundang Kemana-mana Dan Memberikan Ceramah Agama Ini Subhanallah Keren Banget Yang Lulusan Pondok Saja Belum Tentu Bisa Diundang Ceramah Kemana-mana Bahkan Sampai Luar Pulau Ya Bahkan Katanya Ya Apa namanya Mesjid-mesjid yang dikelola BUMN Dan Yang Mayoritas Sahamnya BUMN Itu juga Mengundang Beliau Nah Ini Keren Ini Keren Jadi Istimewa Yang Lulusan Pondok Saja Yang Lulusan Luar Negeri Agama Saja Belum Tentu Dipanggil Atau Disuruh Ceramah Di Mesjid-mesjid BUMN Padahal Kita Tau Bahwa Untuk Masuk Atau Diundang Ceramah Di Mesjid-mesjid BUMN Atau Yang Dikerola BUMN Itu Namanya BUMN Badan Usaha Milik Negara Plat Merah Meskipun Secara Ilmiah Ya Secara Logika Masa Gak Pernah Mondok Gak Pernah Kuliah Agama Disuruh Ceramah Di Mesjid BUMN Ini Secara Logika Nalar Ini Gak Masuk Tapi Itulah Istimewanya Beliau Beliau Ini Subhanallah Diberi Ilmu Oleh Allah Agar Bisa Menyampaikan Ceramah Ceramah Agama Tentang Tema Quran Bayangkan Tema Quran Atau Tema Apa Sajalah Yusroh Mikrod Atau Apa Semuanya Nanti Kalau Kita Lihat Di Media Online Beliau Sering Diundang Di Mesjid BUMN Dan Ini Subhanallah Keistimewaan Beliau Kita Harus Bersyukur Punya Anak Atau Salah Satu Kebanggaan Bangsa Indonesia Seperti Ini Kalau Secara Nalar Logis Itu Gak Mungkin Disa Diundang Di Mesjid BUMN Bayangkan Kita Lihat Tadi Teknik Informatika Ngomong Agama Gak Mungkin Bisa Teknik Industri Ngomong Agama Gak Mungkin Salah Nalar Gak Bisa Tapi Beliau Mampu Menjawab Itu Bahwa Kuliah Gak Ada hubungannya Dengan Ceramah Orang Bisa Ceramah Dimana Saja Karena Allah Sudah Memberikan Hidayah Memberikan Cahaya Kepada Siapa Saja Yang Dia Kehendaki Sehingga Latar Belakang Pendidikan Itu Tidak Menjadi Masalah Latar Belakang Pendidikan Apa Saja Mau Dokter Apa Bepas Ngomong Agama Bahkan Ini Nilainya Sangat Spiritualis Banget Masjid Yang Dikelola BWMN Itu Mau Undang Mau Undang Mau Dengar Perkataan Orang Yang Basic Bukan Agama Ini Pasti Diluar Kewajar Ini Ini Gak Bisa Terima Dengan Akal Tapi Inilah Yang Terjadi Ya Ini Kalau Allah Sudah Ngasih Ilmu Dan Orang Orang Yang Senang Itu Gak Masalah Dia Latar Belakang Pendidikannya Apa Dia Gak Punya Basic Agama Mungkin Dia Salah Apalah Salah Tasrif Itu Ya Mungkin Bisa Dimohon Maaf Dan Semua Memaklumi Salah Tasrif Itu Biasa Salah Melantunkan Ayat Dan Salah Mengartikan Ayat Itu Ya Biasa Maksudnya Biasa Itu Ya Itu Dimaklumi Para Biasa Itu Bukan Yang Bukan Yang Utama Ya Bukan Yang Utama Jadi Kayak Sorof Salah Mengartikan Itu Itu Bukan Hal Yang Utama Jadi Kalau Seorang Contoh Misalnya Seperti Sosok Beliau Ini Yang Sangat Sering Berceramah Dimana Mana Dan Sangat Kritis Ini Kita Patut Atungi Jempol Karena Allah Sudah Mengirimkan Seseorang Yang Ingin Menyelamatkan Bangsa Indonesia Dan Memberi Pencerahan Menularkan Cahayanya Kepada Seluruh Umat Islam Di Indonesia Ya Meskipun Secara Logika Itu Tidak Logis Tapi Laki Istimewaan Beliau Ya Ini Kalau Saya Bilang Karong Masih Mungkin Bukan Tapi Ya Mungkin Mungkin Tapi Mungkin Ma'unah Ini Ma'unah Keistimewaan Beliau Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Karena Yang Dari Pondok Pesantren Saja Yang Dari Sekolah Sekolah Agama Yang Betul Konsen Ke Agama Saja Belum Tentu Diundang Di Mesjid Mesjid Yang Dikenola Oleh Misalnya Contoh Ini BUMN Di TV Ya Dimana Mana Diterima Belum Tentu Sedangkan Beliau Ini Yang Besiknya Eksat Membuktikan Bahwa Allah Itu Kalau Sudah Memberi Hidayah Memberi Cahaya Memberi Ilmunya Maka Akan Diberikan Kepada Siapa Saja Yang Kemudian Allah Kehendaki Nah Ini Salud Buat Babi Haikal Terus Berdakwah Terus Berdakwah Agar Menyelamatkan Umat Islam Indonesia Ini Dari Kehancuran Kehancuran Ya Salud Pokoknya Tepuk tangan Buat Babi Haikal Hasan Agar Terus Berkiprah Di dunia Perdakwahan Kita Doakan Agar Beliau Semakin Hari Semakin Sering Berdakwah Kemana Mana Agar Menularkan Ilmu Yang Dititupkan Allah Kepadanya Agar Kita Semua Mendapat Terima Kasih Para Mirsa Kita Berjumpa Lagi Di Episode Berikutnya Menjadi Cerdas Adalah Pilihan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh